BINATANG PENGERAT BINATANG PENGERAT ada di mana-mana, kecuali di daerah yang diselumuti salju di bumi ini. Kelompok spesies yang telah terseleksi dan menjadi mamalia pengganggu, yang hidup di semua habitat di muka bumi, mereka beradaptasi dengan baik sebagaimana manusia. BINATANG PENGERAT, atau tikus, atau mencit, telah berperan penting dalam hidup manusia selama ribuan tahun. Dan kemungkinan termasuk dalam keluarga mamalia yang paling penting. Ada sekitar 2.270 spesies binatang pengerat. 42% dari seluruh spesies mamalia yang ada, terklasifikasi sebagai binatang pengerat. Yang mengejutkan lagi, hanya 10% dari berbagai spesies binatang pengerat adalah hama bagi pertanian. Mayoritas berperan penting dalam rantai makanan. Pada beberapa kasus, mereka menjadi perekayasa ekosistem, sarang dan jejak mereka mempengaruhi aliran air dan nutrisi pada skala lokal. Mereka mengumpulkan dan menebarkan benih di hutan, sehingga pohon-pohon baru tersebar dan berperan mengurangi kompetisi antara pohon. Mereka berperan penting dalam mengurangi pertumbuhan populasi beberapa jenis gulma dan serangga, karena itu merupakan bagian penting dari makanannya. Sehingga sejumlah spesies tikus perlu dilindungi bagi kita, agar fungsi ekosistem menjadi lebih baik. Tantangannya adalah, bagaimana mencari jalan mengatur hama, tanpa berpengaruh besar terhadap sesuatu yang menguntungkan lingkungan hidup kita. Hama ini sudah diketahui umum sebagai musuh masyarakat nomor satu, yang memiliki tiga pengaruh besar. Mereka menyebabkan kehancuran pada semua fase pertumbuhan tanaman. Mereka menyebabkan hilangnya hasil panen di kudang penyimpanan biji dan sayuran. Petani dirugikan karena mereka telah menanam uang dan waktunya ketika menumbuhkan dan memanen tanaman dan menyiapkannya untuk dijual. Terakhir yang selalu terhabeikan adalah, pengaruhnya terhadap kesehatan keluarga petani. Binatang pengerat membawa sedikitnya 65 penyakit bagi manusia. 20 di antaranya merupakan penyakit berbahaya dan dapat mengakibatkan kematian. Yang mencemaskan adalah hampir semua penyakit hanya dapat disembuhkan dengan antibiotik jika terdeteksi lebih awal. Banyak yang menduga bahwa gejala penyakit disamarkan dengan gejala malaria, demam berdarah, atau flu musiman. Sehingga selalu terhabeikan atau bahkan terlalu terlambat untuk dapat diobati untuk mencegah sakit yang parah atau kematian. Menurut ahli binatang pengerat Dr. Grant Singleton, hampir di seluruh Asia, binatang pengerat menyebabkan kehancuran tanaman padi berkisar antara 5 persen di Malaysia dan 17 persen di Jawa Indonesia. Kehilangan 6 persen padi di Asia dapat memenuhi kebutuhan makan 230 juta penduduk atau dapat memberi makan penduduk Indonesia selama 12 bulan. Kerusakan karena tikus biasanya tidak tentu. Dan untuk keluarga yang memiliki lahan sempit, tidak jarang untuk petani atau penduduk desa bisa kehilangan setengah atau seluruh dari taman padi oleh hama tikus. Untuk petani kecil ini dapat mengakibatkan bencana. Di Asia Tenggara, tikus sawah, ratus Argenti Venter, merupakan hama pasca panen nomor 1 di Indonesia dan salah satu dari 3 hama utama di Vietnam dan sebagian Filipina. Di Laos, keluarga ratus-ratus secara sporadik menyebabkan masalah yang cukup besar pada skala geografis yang luas. Dan petani padigogo di Laos, mereka tidak dapat mengendalikannya. Petani padigogo di Laos, Bangladesh, Myanmar, dan sebagian India, populasi tikus terkadang meledak dan menyebabkan masalah besar. Sepanjang 2007-2010, setiap negaranya melaporkan dampak sangat besar dari tikus pada kehidupan petani kecil padigogo. Baru-baru ini, ilmuwan menemukan bukti yang meyakinkan adanya hubungan antara berbunganya dan berbuahnya spesies tanaman bambu tertentu setiap 48-50 tahun terhadap ledakan binatang pengerat di Misuram, India, Chin State, Myanmar, dan Citagong Hill Track, Bangladesh. Dengan memahami bagaimana populasi binatang pengerat tertentu berinteraksi dengan lingkungan, maka metode sederhana yang ramah lingkungan dapat diciptakan untuk mengontrol tikus di lahan padi irigasi. Setiap spesies hama pengerat memiliki perbedaan karakteristik tingkah laku, dinamika perkembang biakan, dan pemilihan habitat. Beberapa spesies berkembang biak secara teratur, yang lainnya beranak sepanjang tahun, dan yang lainnya beranak pada waktu yang sangat spesifik. Tikus sawah, sebagai contoh, beranak hanya ketika fase reproduktif tanaman padi. Jika ada satu kali tanam per tahun, mereka hanya beranak satu kali. Jika dua musim tanam, akan beranak dua kali. Jika tiga musim tanam per tahun, maka akan beranak tiga kali. Tikus betina bunting selama 21 hari, dan dapat kawin satu hari setelah melahirkan. Satu betina dapat melahirkan sampai tiga kali, dengan dua belas anak perkelahiran. Jadi selama musim tanam akan menghasilkan 36 tikus. Anak tikus tidak akan beranak sampai musim berikutnya, atau paling tidak jika petani sekitarnya menanam padi dengan selisih waktu dua minggu lebih awal. Ini akan menyebabkan musim beranak memanjang. Menyebabkan anak tikus, enam betina, dari tununan pertama, juga beranak. Tikus beranak pada umur tujuh minggu. Sehingga, satu betina dewasa akan berpotensi memberikan 120 tikus dalam satu musim tanam padi. Peneliti juga telah mempelajari di mana tikus hidup pada waktu yang berbeda, selama setahun, pada hamparan lahan pertanian. Ini akan memudahkan mengetahui populasi tikus target ketika mereka berkumpul di habitat buatan. Ketika ekologi hama utama diketahui, peneliti dan penyuluh dapat bekerja sama dengan petani untuk merakit penanganan yang ramah lingkungan, strategi pemanajemen dengan biaya efektif yang cocok dengan kebiasaan budidaya petani, termasuk metode penangkapan tradisional. Penelitian di pedesaan Indonesia dan Vietnam menunjukkan bahwa populasi tikus dapat dikendalikan jika petani bekerja sama dalam satu komunitas mengaplikasikan metode pengendalian pada waktu yang tepat dan habitat yang tepat. Aksi pengendalian yang ramah lingkungan dapat mengurangi 50 persen penggunaan rodentisida kimia untuk tikus. Aksi komunitas yang efektif termasuk mempertahankan pematang saluran irigasi dengan lebar 30 cm untuk menyulitkan tikus membuat sarang. Melakukan kampanye dengan menggunakan metode pengendalian lokal selama 30 hari periode awal tanam, di mana merupakan musim puncak saat tikus berada di sawah. Aksi komunitas ini harus memfokuskan di kebun kampung, saluran irigasi utama, dan pinggir jalan. Di tempat tersebutlah tikus berkumpul ketika lahan sedang diolah dan disiapkan. Jika pengontrolan tertinggal, maka tikus akan menyebar ke pertenangan padi, membuat banyak waktu terbuang dan biaya untuk mengendalikannya pada areal yang luas. Bersihkan gabah yang tercecer saat panen. Dan tanam serempak sehingga ditanam tidak lebih dari dua minggu antara satu sama lainnya. Tikus memiliki mobilitas tinggi. Mereka dapat berjalan sejauh 1 km di malam hari. Jika petani tidak beraksi bersama dan hanya sekelompok petani saja yang aktif, maka tikus akan pindah dari pertanaman yang tidak dilakukan pengendalian. Satu teknologi sederhana yang ditambahkan sebagai senjata petani padi adalah sistem perangkap buku yang dikenal dengan nama Trap Barrier System atau TBS. Digunakan di banyak negara Asia Tenggara, TBS terdiri dari pagar plastik yang mengelilingi taman padi yang ditanam 2-3 minggu lebih dulu dibandingkan dengan tanaman sekitarnya, dengan sejumlah perangkap di dalam pagar plastik. Tikus memiliki kemampuan mencium dan penginderaan yang baik. Pada malam hari, tikus tertarik pada bau dari tanaman padi di dalam pagar. Padi ini diibaratkan sebagai penarik. Saat tikus mendekati pagar, tikus mengelilingi pagar hingga menemukan lubang hingga masuk pada pertanaman padi. Mereka akan tertangkap pada bubu perangkap dan diambil pada keesokan harinya. Satu TBS dapat melindungi 10 hektare. Untuk petani kecil yang memiliki lahan kurang dari 2 hektare, TBS memerlukan kerja bersama untuk membagi biaya dan pengecekan harian perangkap. Sehingga, peneliti menamakan metode ini sebagai Sistem Bubu Perangkap Komunitas. Metode ini ekonomis untuk menanggulangi populasi tikus ketika kehilangan hasil lebih dari 10% pada musim tertentu setiap tahun. Namun demikian di dataran rendah Myanmar, peneliti menemukan tikus bandikut yang merupakan hamba utama tidak tertarik terhadap TBS. Tingkah lakunya perlu dibelajari lebih dalam dan kelemahan dari kebutuhan kehidupannya perlu diidentifikasi. Sama halnya, di lingkungan padigogo, perlu dipelajari tentang ekologi perkembang biakanya, penggunaan habitat, dan pola perpindahan musiman. Satu penemuan penting dari penelitian kami adalah bahwa ledakan binatang pengerat disebabkan dari kemampuan beranak mereka. Kasus kematian alami yang disebabkan predator sangat kecil. Kesimpulan ini mendukung untuk memfokuskan pada faktor pemberantas kemampuan beranak dari binatang pengerat pada sistem pertanian, contohnya penanaman serempak, dan perakitan metode inovatif untuk mengontrol peranakan spesies hama. Sejumlah penelitian dalam memandulkan tikus sedang berjalan. Hasilnya cukup menjanjikan, namun masih perlu kajian yang dalam. Pemahaman mendalam dari ekologi tikus akan menolong peneliti merakit pengendalian ramah lingkungan dari populasi tikus. Dengan menggunakan pengetahuan ini, peneliti dapat bekerja lebih dekat dengan petani untuk memberi saran kepada mereka kapan dan dimana ketika mengendalikan tikus dengan metode penangkapan tradisional. Petani tidak akan tergantung pada penggunaan bahan kimia yang mahal dan berbahaya untuk mamalia, burung, dan predator pemakan tikus. Bahan kimia merupakan pilihan terakhir. Kunci sukses dari perang melawan tikus adalah aksi koordinasi komunitas setiap tahun. Kita perlu selalu sadar, karena jika kita membiarkan penjagaan menurun, maka tikus akan cepat beranak menjadi jumlah yang membahayakan. Dan musuh masyarakat nomor satu ini akan selalu membahayakan kehidupan kita. Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton